Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua salam jumpa kembali di channel injeksi ya hari ini saya ingin berbagi informasi kembali yaitu perbaikan engkol yang lost ya teman-teman semua jadi permasalahannya apa nanti kita lakukan pengecekan sebelum saya mulai teman-teman semua yang baru menemukan channel injeksi jangan lupa di bawah video ini ada tombol subscribe dan tombol lonceng dan silahkan ditekan tombol itu untuk terus membantu channel injeksi semakin maju semakin berkembang dan bila teman-teman semua bila berkenan monggo dikasih apresiasi di channel injeksi dengan memberikan super tank di bawah video ini buat channel injeksi semakin maju dan semakin berkembang nah teman-teman ini akan saya praktekkan apa saja yang jadi permasalahan motor ini akan saya tunjukkan buat teman-teman semua nah teman-teman inilah motornya itu motor suprapit X dia mengeluhkan ini permasalahannya tak kasih tau buat teman-teman semua ini engkolnya tidak mau balik nah dia keturun seperti ini ini kalau naikkan tidak bisa jadi ini menurut analisa saya yaitu perengkolnya putus atau patah nanti akan saya lakukan pembongkaran untuk penggantian perengkol ya jadi sangat mudah sekali untuk penggantiannya tidak perlu waktu yang lama kita mengganti perengkolnya kita buka dulu untuk cover bodynya ini yang mengganggu senama kenalpot kita lepas dulu oke kita lakukan pelepasan dulu untuk cover kenalpot sama itu nanti bak olinya juga saya lepas dulu sekalian nah teman-teman semua posisinya kenalpot sudah saya lepas cover step juga saya lepas kita lepas bau sini kita gunakan kunci ring 14 kita buka di sini posisinya setelan kopling kita kendori terus kita putar ke kanan terus kita putar ke kiri kita buka kita buka sendiri kita buka teman-teman terus mana yang bikin engkolnya patah ini pairnya jadi kita ganti pair engkol ini sebelah sini di dalam sana kita ganti pairnya patahannya kita posisikan di sini dalam ini ada snap ringnya kita lepas dulu snap ringnya ini mengganggu jadi kita buka dulu ini posisinya sudah tak cabut jadi dari sini aja coba tadi ternyata bisa tanpa bongkar sini jadi ini pairnya yang putus jadi kita posisinya kita ganti pair ini aja permasalahannya di sini jadi pair engkolnya patah ini tidak bisa diengkol diengkol teman-teman tidak mau kembali tapi ini dilepas diamanan teman-teman semua untuk posisi mangkok oli kupling ini kita lepas terus kita kembalikan masang untuk pair kupling pair engkolnya kita ganti pair engkol yang baru ini pair engkol ini persamaan kayak supra bisa supra lama mesinnya supra lama grain supra pit yang new supra pit ini sama untuk pair engkolnya sama jadi banyak persamaan untuk pair engkolnya langsung kita pasangkan di sana posisikan ini di luar jangan di sini tidak bisa tapi posisinya begini masukkan begini sedikit dipaksa nanti bisa masuk posisinya sudah masuk jadi sedikit dipaksa saja kita ketok ujung sini supaya masuk biar gak nyangkut sebelah sini ini ada sakut untuk gigi koplingnya nyangkutnya bisa di sini jadi kita agak paksa sedikit jadi sudah masuk kemudian kita pasang kembali yang ilinya kita posisikan di sini nah teman-teman semua ini posisinya sudah dipasang ya kita snap ringnya sudah kepasang juga jadi modelnya masangnya gini aja jadi ini tinggal narik pair yang sebelah sini kita tarik ke atas dimasangnya ini aja sudah tegak ke kancing ini sudah nyantol bagian dalam sudah nyantol ini sudah nyantol dicawakan sini posisikan ini nanti kita cantolkan di atas sini ini ada dicantolkan di atas sini ini ada cantolannya kita tarik ke sana pakai tang atau obeng bisa jadi kita gak usah melepas ini memang agak sulit sedikit cuman lebih praktis gak bongkar bongkar misalnya masuk sini teman-teman ini cantolan sini masuk ke dalam situ terus setelah ini kita coba ringkol pastikan tidak kembali apa itu patah lagi atau mau kembali lagi pasang pasang ini engkolannya terus kita engkol pakai tangan nah lagi tidak mau kembali tadi tidak mau jadi ini tinggal masang ulang atau merakit kembali nah teman-teman ini posisinya sudah terpasang jadi kita tinggal masang ke ini jadi supaya kalau kita masang sendiri kita gunakan stamp pad atau crease disini pasang disini ada titik nah disini ada titik disini kita paskan disini ada garis garis kecil gak kelihatan ya kita pasangkan gini paskan titik sama garis ya biar tidak waktu nanti masukkan gigi tidak bermasalah atau ngurangi enak nanti terus ini ini dari dalam masukkan disini gak geser dulu keluar dulu biar masukkan ini masukkan dulu disini ini sudah terkancing karena ada apa itu grisnya tadi ini ini masangnya sudah pas baru kita pasang tutup kompernya ini tapi usahakan kalau memang ini masih bagus kita lem aja supaya gak bocor nah ini teman-teman ini sudah tak kasih lem saya biasanya menggunakan ini ribbon tapi terserah juga teman-teman yang mau pakai lem apa yang penting tidak ada bocor atau remdes oli setelah kita pasang kembali nanti kita lakukan pemasangan untuk komper ini biar tertutup kembali baru nanti kita coba kembali ini posisinya sudah tak pasang tinggal kita kasih bautnya panjang disini setengah panjang ada sedikit sepanjang gak pendek disini terus panjang lagi dibawa samping depan disini ini pendek-pendek semua setelah itu kita kencangi bautnya sudah kepasang semua posisinya terus kita lakukan pengengkolan setelah kita pasang nah ini sudah posisi kebawah ya kita lepas sudah kembali lagi pulang lagi oke teman-teman semua tadi permasalahnya engkol patah perengkolnya jadi kita lakukan penggantian perengkolnya tadi informasinya untuk penggantian untuk penggantian perengkol suprapit terus kita lakukan pemasangan untuk post-step sama kenal pot kita rakit pulang kembali nah teman-teman semua informasinya itu saja semoga bermanfaat tentang pasang perengkol suprapit atau supralama sama saja buat teman-teman semua informasinya segitu saja wabili topik walidaya wakil salam warahmatullahi wabarakatuh salam irin selamat menikmati